Indonesia itu sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Kenapa kita harus import orang dari luar negeri kalau kita bisa ekspor anak bangsa sendiri? Panasonic Goes to Campus, wujud komitmen Panasonic berbakti pada negeri melalui industri. PT Panasonic Gobel Indonesia atau PGI terus menunjukkan keperluan terhadap pendidikan generasi muda. Menuju akhir tahun 2022, PGI menggelar acara konferensi pers Panasonic Goes to Campus dengan tema menginspirasi, mengembangkan inovasi dan potensi generasi muda Indonesia sebagai suatu program dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. Acara konferensi pers Panasonic Goes to Campus diadakan pada Kamis 27 Oktober 2022 di Politeknik Negeri Jakarta yang merupakan salah satu kampus yang diberikan edukasi langsung oleh Panasonic tentang perkembangan teknologi produk tata udara terbaru yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Hal ini merupakan wujud nyata dari Panasonic dalam memaknai hari sumpah pemuda yaitu dengan membangkitkan semangat para generasi muda agar terus berkarya dan berinovasi. Imtan Abdam Skatopo, Transformation and Services, Direktur PT Panasonic Goal Indonesia menyampaikan bahwa program Panasonic Goes to Campus menginspirasi merupakan program yang sejalan dengan bentuk implementasi dari prinsip perusahaan yaitu berbakti kepada negara melalui industri. Sebagai salah satu pelaku industri elektronik di Indonesia yang telah berdiri lebih dari 60 tahun, Panasonic memiliki komitmen untuk selalu mendukung universitas dan sarana pendidikan lainnya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berkompetensi tinggi. Dalam menjalankan bisnis, Panasonic selalu berkomitmen untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tagline Life Your Best. Salah satu cara yang kami lakukan melalui program Panasonic Goes to Campus menginspirasi ialah memberikan fasilitas kepada pelajar dan tenaga pendidik dalam mengenalkan dan mengedukasi produk aspek karya anak bangsa yang berkualitas pendunia. Yang memiliki inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Pujar Intan Abdam Skatopo. Dalam penyelenggaraan program ini, para mahasiswa di politik negeri Jakarta diberikan edukasi seperti sejarah serta pengenalan beberapa teknologi terbaru seperti inverter yang pertama kali diproduksi dalam negeri dan teknologi pemurnian udara Nano-EX. Bersama dengan air conditioner yang dapat menghambat polutan berbahaya. Diana Wijaya, General Manager Air Conditioner PT Panasonic Global Indonesia menambahkan Panasonic Goes to Campus menginspirasi diharapkan tak hanya meningkatkan brand awareness terhadap generasi muda, namun juga menginspirasi para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menciptakan generasi muda yang siap bersaing dunia industri khususnya di bidang elektronika dan tata udara dan menjadi SDM profesional yang memiliki daya saing tinggi. Kami sangat senang dapat merealisasikan sebuah program bagi generasi muda dan bisa mengembangkan pengetahuan dan perkembangan tata udara bagi banyak orang. Oleh karena itu, dari acara ini kami ingin memberikan kesempatan untuk setiap mahasiswa yang hadir untuk mengembangkan potensi dan skill melalui program magang dan rekrutmen di Panasonic Manufacturing Indonesia. Kedepannya, kami berharap dapat memberikan kesempatan lain untuk seluruh generasi muda di Indonesia karena kami percaya bahwa generasi muda hari ini akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Tutup, Diana.